Tadi malam, air tidak bisa naik ke bak Baik di kamar mandi maupun di penampungan Sehingga kami harus menampung air di bawah Nah, sebagaimana kita ketahui Kuala Kapuas adalah kota air Nah, kalau kita lihat disini Lokasi penampungan air ini Berada lebih rendah daripada lantai rumah Nah Nah, jadi sebenarnya Lokasi daripada penampungan air ini Secara rata-rata Berada di bawah ketinggian jalan Nah, biasanya jalan ini sama tingginya dengan Lantai daripada rumah Itulah sebabnya dulu Ketika air sangat susah Kami pernah membangun tempat penampungan air di bawah Seperti ini Nah, tapi sayangnya Yang berjalannya waktu Tempat penampungan air ini bocor Sehingga dia tidak lagi bisa menampung air Ketika air harus bergiliran Satu hari nyala Atau mengalir Satu hari tidak mengalir Bahkan pernah beberapa hari tidak mengalir Kami terpaksa membuat Sumur Seperti yang kita lihat disini Nah, ini adalah sumur Sebagai alternatif Apabila air dari Pamp tidak bisa menyala Maka kami akan menggunakan Air sumur ini Itulah sebabnya Dari dulu Meskipun Di tempat ini Ada Tempat untuk meletakkan tandon Seperti ini Tandon Tidak pernah kami letakkan di Tempat ini Karena memang Hampir tidak ada gunanya Pada musim kemarau Karena Air tidak akan pernah bisa mencapai Ketinggian seperti ini Jadi kita bisa bayangkan Untuk Lokasi penampungan Yang lebih rendah daripada jalan saja Lebih airnya Cuma seperti ini Nah, tentu Air tidak akan bisa Naik ke tandon Itulah sebabnya Sebagian rumah Yang tidak bisa menampung air Seperti ini Mereka menggunakan Pompa air Nah, dahulu Pompa air seperti ini Digunakan untuk Menarik air Dari pipa pump Kedalam Tandon Tapi saya menggunakan Pompa air ini Untuk menarik air Dari Sumur Ke bak penampungan Nah, begitulah sedikit cerita Tentang air di Kuala Kepuas Nah, ini sudah sekitar Pukul 6 pagi Bebit air Makin lama Makin sedikit Karena makin banyak Orang yang Menggunakan air Terima kasih Terima kasih